Rumah Wanda Hamidah baru-baru ini digeruduk masa dari sebuah ormas di tanah air. Momen itu direkam oleh Wanda Hamidah di media sosial. Dalam video yang diunggahnya terlihat detik-detik puluhan orang berusaha untuk memasuki rumah keluarganya. Ini bukan kali pertama rumah keluarga Wanda Hamidah didatangi sekelompok orang dalam jumlah besar. Sebelumnya, petugas Satpau PP pernah datang untuk meminta keluarga Ibunda Malagai Ali mengosongkan rumah. Dijelaskan Wanda Hamidah melalui caption bahwa orang-orang tersebut setelah berhasil masuk, mereka memasang pintu seng dan mengembok pintu dari luar. Selain itu, keluarga dan lawyernya tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Padahal di rumah itu masih ada paman dan bibi yang masih bertahan di dalam rumah dalam intimidasi. Atas kondisi tersebut, Wanda Hamidah meminta perlindungan atas kejadian yang menimpa keluarganya. Tampak dari setiap unggahan wanita berusia 44 tahun tersebut menandai akun petinggi Polri hingga Presiden Jokowi. Dalam beberapa video yang diunggah Wanda Hamidah terlihat kondisi rumah keluarganya yang mencekam. Selesai didatangi sekelompok orang, bahkan beberapa kali terdengar suara pecahan kaca. Kemudian melalui unggahan berikutnya, Wanda dan keluarga mendatangi Komnas HAM. Hal itu dilakukan untuk mengadukan kejadian penerobosan, pengrusakan, penyerangan, intimidasi yang dilakukan sebuah ormas di Indonesia. Tanya itu, mereka juga mendatangi Polda untuk mempertanyakan mengapa mereka tidak mencegah adanya pemaksaan tindakan mereka ke pekarangan rumah orang. Seperti diketahui, keluarga Wanda Hamidah terseret kasus sengketa lahan dengan Japto Suryo Sumarno. Keluarga Wanda Hamidah menyatakan telah menempati rumah itu sejak 1962. Namun rumah itu kini disebut telah tercatat atas nama Japto Suryo Sumarno. Lantas, Japto meminta keluarga Wanda Hamidah untuk mengosongkan rumah tersebut. Namun, Wanda tidak menghiraukan permintaan dari Japto itu. Paman Wanda Hamidah pun bahkan telah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara Wanda Hamidah juga telah dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik kepada Skrimpolri. Saya mau ketemu Om dan Tante saya di sini. Saya mau ketemu Om dan Tante saya di sini. Om Hamid sehat. Sehat ya. Jangan dibuka pintu kalau bukan saya Om Hamid. Ini kakak-kakak ngapain di sini? Kakak-kakak ada apa di sini? Kakak-kakak dari mana? Umer, Bendahara, Pemuda Pancasila, PAC, Tanabang. Kakak-kakak ada apa di sini? Kakak-kakak tahu ini rumah paman saya, Tante saya di dalam. Kenapa kakak-kakak dobrak masuk? Kenapa? Kenapa kakak-kakak dobrak maksa masuk sini? Kenapa? Kenapa kakak-kakak masuk memaksa dobrak sini? Ini kenapa? Ini ada paman saya di dalam udah tua. Kalian matiin lampu lagi. Ada Tante saya di dalam ini. Kenapa kalian maksa masuk lagi? Kenapa kalian dobrak? Kenapa? Tolong jawab saya kenapa. Kenapa kalian melakukan pemaksaan pendobrakan? Kenapa? Ada orang tua ini di dalam. Ada paman saya. Ada paman saya. Tidak ada guna kau omong dengan kami. Omong pengacara aja. Dengar pengacara aja. Ada, jangan. Ini ada paman saya di dalam sama Tante saya. Saya harus memastikan keselamatan Paman saya dan saya harus memaksikan keselamatan Tante saya di dalam. Mereka udah tua, ada tiga orang. Ada paman saya, ada Tante saya, ada ponakan saya. Ada anak kecil dan ada orang tua di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.